Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau tadi pertanyaannya menarik, ini adalah harapan. Seperti apa? Mari kita ikuti harapan masyarakat Jawa Tengah. Ini dia. Saya Muhammad Dika Ma'arif, saya dari Magister Komunikasi Undip. Di sini saya berharap bahwa Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang merepresentasikan kemajemukan dari seluruh Indonesia. Karena di sini saya melihat sudah banyak peta-peta politik yang mengangkat tentang isu-isu politik identitas. Dan di situ saya merasa itu tidak sebagai sesuatu yang pantas untuk dipertontonkan pada masyarakat. Karena sudah banyak sekali anasir-anasir yang mulai merujuk ke situ. Harapannya disampaikan juga cukup diplomatis, begitu ya? Tapi ini aktivis ya. Baik, bagaimana ini Pak Dirman dan Bu Ida? Mohon harapannya singkat saja. Soal pendidikan, harapan masih mahal, maunya lebih murah, lebih kompetitif. Yang kedua soal kemajemukan dan politik identitas. Silahkan. Mau apa? Soal kemajemukan, Jawa Tengah adalah rumah bagi semua warna. Karena seluruh agama besar tumbuh di sana. Cerita Wali Songo, seminari mulainya di Mertoyudan, Jemagelang. Kemudian cerita Laksamana Cengho, mendarat dengan perangkat kapal, kemudian berdiskusi dengan orang-orang Islam di sana. Jadi, dalam-dalam itu pun budaya besar. Hindu, Buddha, ada enam subkultur di Jawa Tengah. Nah, jadi sebetulnya Jawa Tengah ini sudah menjadi tempat yang memang diverse. Dan tugas kami berdua itu menjaga supaya suasana kondusif. Karena itu saya bersyukur bahwa pasangan petahana pun tidak bisa dikatakan nasionalis murni, tapi juga ada religiousnya. Jadi sudah tidak ada lagi gunanya untuk membentur-benturkan. Nah, yang penting adalah elit kita, para penyuara pandangan, opinion makers itu betul-betul bisa menetralisir dibit yang tadi dikatakan oleh Lidika tadi. Dan kami komit untuk menjaga itu semua. Baik. Terima kasih Pak Dirman Buida jawabannya ya atas harapan masyarakat Jawa Tengah tadi.